hai oke guys dan ini dia ada sebuah box lagi ya unboxing-unboxing jos ya Nah jadi kalian itu gue mau mau mengganti sebuah touchscreen ya jadi segegak sama LCD ya jadi ini cuma touchscreen doang itu guys Nah jadi gitu mau ganti touchscreen Samsung c2 frame itu guys ya c2 frame sebelum-sebelumnya sih gue pernah ganti LCD touchscreen ya dan sekarang gue mau ganti gitu screennya doang itu ini ada syarat garansi itu dia bisa dibaca ya dan kebetulan ini gue cuma pasang doang jadi jasa pasang doang dan beratnya tuh belinya dari usernya gitu guys jadi gue cuman pasangin doang jadi link pembelinya juga gue contohnya deskripsi ya soalnya kagak tahu gue sekarang kita pasang aja lah dan ini dia LCD nya si toskrinya ini tuh yang warna putih itu kisah jadi si toskrinya tuh warna putih yang bodas itu besi Allah nah tadi restu warna putih oke masih murus ya mudah-mudahan itu fungsi dengan baik ya dan itu si LCD nya ya Nah jadi kecilannya itu cuman bisa disentuh bagian bagian back sih bisa berbaik sama resen app bisa cuman di atasnya tuh gue bisa dikit tuh jadi bagian kalau kalau pakai keyboard tuh kalau ada keyboardnya tuh bagian blok enter ke pinggir itu kagak bisa nah Nah sekarang gue mau coba ganti si toskrinya gitu ke biasanya sih masalah di toskrinya kalau kayak begini tuh nah jadi sekarang gue mau coba ganti situ serinya gitu nah ini di toskrinya kesya tuh toskrinya keterangnya sih murah cuma berapa ya 29.000an ngasih jadi toskrin Rp9.000 kan Waduh murah banget ya gitu sih gila-gila ya gimana ya emang murah sih stansi segitu nah ini dikasih utam dulu ya ya lu biasanya sih begitu screen so pasangnya jadi 15 itu 120 ini gue cuman aja siapa sang doang lah tanda 25 lah boleh 30 lah sekarang kita pasang wajah kita pasang dulu kita pasiin dulu si LCD nya ya oke itu dia kita pasiin kita pasiin nah ya udah pas ya kita pasang si soket LCD nya guys ya nah itu dia soket LCD ih soket lcd soket touchscreen itu kasih maksudnya teh ya Nah selanjutnya teh kita udah rata rata dulu ya kalau sudah rata semuanya kotor ayam wes nih gue editnya tengah malam nggak sih ya jadi kalau semurut semua suara ayam maka nggak apa-apa lah Oke kita ratain dulu ya kita pas-paskan ya pas-pasin nah kalau sudah pas terus eh itu ayam ya oke udah pas kita pasangin lu sih soketnya terus sekarang jam setengah tiga guys gue ngeditin tengah malam guys ini udah setengah tiga yang ngisi suaranya oke udah pas itu dia kalau udah pas ditemani suara ayam sama pasang touchscreen ya kita tes dan kita kita pasang untuk soket LCD nya guys ya wah ini ayam beramai banget guys udah pagi ya sahur-sahur ya lupa banyak kembali nya udah kelar ya oke tadi udah terpasang ketawa pasal si baterainya guys ya kita pakai baterai hidupkan dan kita akan coba tes yang mana-mana berfungsi dengan baik itu berhati-hati ini kebaca terus ya Nah itu ayam wes Samsung j Galaxy j2 Prime jatuh Prem itu dia Samsung 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 kita coba-coba bootingnya dekat lama dikit tuh ayam-ayam oke tadi guys sudah hidup ya kita coba sentuhan Nah itu bagian bawah tuh yang biasanya tuh nah sekarang mungkin bawah juga bisa ya big button recent apps recent app minimis atau telah tertarik dari atas masih berfungsi bisa ya sama berfungsi dengan normal berfungsi dengan baik oke itu dia cara fungsi baik lalu nah dua kedai-ada ya bisa tuh nah bisa ya berarti nih aslinya baguslah normal Aduh ya oke atas jadinya normal dan terimaknya dulu ya guys thank you for watching jangan nonton dan klub like comment subscribe to next video dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe 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 youtube